Intro Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus Kita bertemu kembali di hari ini Rabu 4 Oktober Untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya kita berdua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Amin Jemaat yang dikasih Kristus Firman Tuhan untuk kita hari ini Diangkat dari Injil Markus Pasal 10 Ayat 27 Demikian firman Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Demikian firman Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini Melalui perkataan Yesus Kepada murid-muridnya Pada saat perjalanan Yesus Menuju ke Yerusalem Ada seorang pemuda kaya Yang menghampiri Yesus Dan bertanya Guru yang baik Apakah yang akan kulakukan Supaya saya memiliki Kerajaan surga Dan dia bersaksi Bahwa tuntutan hukum Taurat Sudah dia laksanakan Sejak kecil Dia telah melakukan Apa tuntutan dari hukum Taurat Sehingga Yesus mengatakan kepadanya Hanya satu yang kurang padamu Juallah semua hartamu Dan berikan kepada orang miskin Sehingga engkau memiliki Kerajaan surga Pada saat pemuda kaya ini Mendengar jawaban Yesus Dia merasa sedih Karena dia memiliki banyak harta Sehingga pada saat itulah Yesus Mengatakan kepada murid-muridnya Itulah sulitnya Orang kaya masuk ke surga Sehingga respon dari murid-murid Untuk itu siapakah Yang dapat masuk ke surga Dan Yesus mengatakan Bagi manusia itu tidak mungkin Tetapi bagi Allah itu mungkin Yang mau mengatakan Bahwa tidak ada yang mustahil Bagi Allah Allah bisa Dalam sekejap Merubah hati orang kaya itu Untuk mengutamakan Allah dari hartanya Mengutamakan orang miskin Daripada dirinya sendiri Dan kita mengingat Bagaimana pada masa Abraham Di sana kita lihat Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Coba kita bayangkan Abraham sudah mau memasuki usia 100 tahun Dan Sarai istrinya berumur 90 tahun Tetapi Tuhan mengatakan Engkau akan melahirkan seorang anak Sehingga Sarai tertawa Karena tidak mungkin dia seorang yang tua melahirkan Hingga pada saat itu Tuhan mengatakan Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Saudara aku yang dikasih Yesus Kristus Di dalam hidup kita ini Kita menjalani berbagai hal Dan yang tidak mungkin dari kekuatan kita sendiri Tetapi firman Tuhan Mengajar kita pada hari ini Supaya kita melihat mujijat Allah Yang tidak mungkin di hati manusia Maka kita Diajak bagaimanakah kita mengimani Allah Di dalam kehidupan kita Kita bergaul akrab dengan Tuhan Sehingga kita dapat melihat mujijat-mujijat Tuhan Di dalam hidup kita Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Amin kita berdua Segala puji dan syukur kami penjatkan Kehadiratmu Bapak di surga Buat berkat dan karunia Tuhan Yang kami rasakan di dalam hidup kami Hingga saat ini Tuhan memelihara hidup kami Dan mengizinkan kami Mendengarkan firmanmu di hari ini Berkatilah firmanmu menjadi bekal Dan dasar di dalam kehidupan kami Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Jika kami diperhadapkan dengan masa-masa sulit Kami yakin dan percaya Tuhan mampu mengeluarkan kami dari masa-masa sulit Yang kami hadapi di dalam hidup ini Untuk itu kuatkan Jemaatmu yang dengar-dengaran akan firmanmu hari ini Bahwa Tuhan berkuasa Memberikan mujijat Memberikan apa yang kami rindukan di dalam kehidupan kami Yang sesuai dengan kehendakmu Bapak di surga Kiranya dalam satu hari ini Tuhan berserta kami Juga sanok saudara kami Dimanapun mereka berada Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami Agar kami layak Menerima berkat dan anugerah Tuhan Terimalah doa kami Dalam Kristus Yesus Kami telah berdua Dan mengucap syukur Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan Rohul Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini Untuk menguatkan kita Melakukan tugas-tugas kita hari ini Tuhan memberkati Shalom Horas Selamat menikmati 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 Selamat menikmati